Kemarin saya membahas bagaimana meditasi bisa menurunkan stres secara signifikan berkat dopamin yang terpicu keluar secara seimbang. Bahasan itu saya susun dari berbagai riset seputar meditasi. Sekarang tentang meditasi yang mampu menurunkan tingkat mind wandering. Selain menurunkan tingkat mind wandering, meditasi juga menurunkan dampak dari mind wandering, yaitu stres. Jadi saat pikiran melakukan mind wandering, maka Anda menjadi less happier atau menjadi kurang bahagia atau bertambah tingkat stres Anda. Stres tentu buruk bagi otak Anda karena menyebabkan tubuhnya negative emotions yang mempengaruhi perilaku Anda dan kemampuan kognitif Anda bahkan juga kesehatan tubuh Anda. Tulisan mind wandering itu begini ya. Mind wandering dalam bahasa Indonesia mungkin melamun, tapi kurang tepat sebenarnya karena ini tentang pikiran yang melayang tidak terkendali, bahkan Anda jarang bisa mengingatnya. Melayang kemana-mana atau ke hal-hal yang tidak spesifik atau tidak jelas. Mengapa mind wandering perlu diturunkan tingkatnya? Ini berdasarkan riset yang terkenal dengan sebutan Harvard Experiment. Separuh dari waktu Anda saat terjaga sebenarnya digunakan untuk melakukan mind wandering tanpa Anda sadari dan nyaris tanpa Anda bisa kendalikan. Padahal sebagaimana sudah disebutkan tadi, setiap Anda melakukan mind wandering itu, tingkat happiness Anda menurun atau Anda menambah tingkat stres. Kecumurungan pikiran melakukan mind wandering tidak bisa dilinyapkan sama sekali karena sebenarnya mind wandering ini ada gunanya, yaitu yang paling mendasar adalah untuk bertahan hidup. Mind wandering itu memang lebih banyak atau 80% isinya adalah pikiran negatif, namun itu dijelaskan oleh Michael Corbalis, yaitu berguna dalam proses belajar. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai ini, bahkan isi dari mind wandering itu adalah pengulangan dari isi mind wandering yang kemarin, yaitu sebesar 95% dan akan diulang lagi besok. Mind wandering ini sebenarnya sudah dibahas oleh Siddhartha Gautama 2400 tahun lalu. Itu sebabnya Siddhartha disebut oleh para saintis di zaman sekarang sebagai seorang saintis yang sudah lebih dahulu menemukan adanya kecenderungan mind wandering pada pikiran. Bahkan Siddhartha sudah menemukan atau mempopulerkan solusinya, yaitu meditasi. Di zaman sekarang ini, praktek meditasi itu terkenal dengan sebutan Vipassana Meditation, Vipassana Meditation Center sekarang ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Melalui latihan meditasi, Anda akan memiliki kemampuan menyadari adanya kecenderungan pikiran yang sering melakukan mind wandering itu. Saat Anda mulai menyadari itu, maka Anda pun mulai bisa menurunkan intensitas mind wandering ini. Itu artinya Anda pun mulai bisa menurunkan dampak dari mind wandering, yaitu stress. Sampai jumpa di video selanjutnya.